Intro Sekretaris Komisi 3 DPRD Banten Ria Mahdiya Fitri beserta Haji Azazuli Abdillah anggota Komisi 1 menemui sejumlah masa aksi yang berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Banten selasa 13 September 2022 Dalam kesempatan ini turut mendampingi Sekretaris DPRD Banten Haji Deden Apriandi dan kabak aspirasi dan humah Subhan Setia Budi Ada pun tuntutan forum buruh sebanten yang dibacakan oleh Sekretaris Komisi 3 ini diantaranya yaitu Tolak kenaikan BBM Tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dan naikan UMK-UMSK tahun 2023 Untuk diketahui bahwa tuntutan masa aksi ini telah ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Banten Barhum HS Ditemui selesai aksi berlangsung Ria Mahdiya menyampaikan bahwa kenaikan BBM bersubsidi ini memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat khususnya bagi kaum perempuan dan ibu-ibu rumah tangga Dengan naiknya harga BBM tersebut berimbah juga pada kenaikan harga sembako transportasi anak sekolah dan hal-hal tersebut sangat memprihatinkan Disampaikan Ria Mahdiya bahwa tuntutan aksi ini akan disampaikan kepada DPR RI dan pemerintah pusat melalui kementerian terkait agar menjadi bahan pertimbangan dan perhatian atas aspirasi yang disampaikan tersebut Tim Liputan Banten Parlementif Terima kasih telah menonton!